oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya saya share info bahwa grup STS open lagi STS diskusi dan rekomendasi di bulan November yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November tapi teman-teman bisa langsung join sekarang nah kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan teman-teman akan langsung dapet bonus ya perkiraan dividensi alam bursa 2025 ada 287 yaudah kita update, teman-teman langsung download aja saya langsung undang, teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kita intip STS yang masih jalan saat ini nah kita ada menu rekom swing dan rekom UDT ya guys ya untuk kemarin di tanggal 17 ini karena video ini diambil tanggal 18 nah teman-teman lihat nih, MNC yang kemarin TP swing 1 energi cuan, energi cuan lumayan guys IMS cuan lumayan juga nah ada di sini The Gula ya ada Sido Film, BRPT di sini ada cuan lagi Bank, LPPF, NICE dan lain-lain guys ya kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham nah langsung cat saya aja ya jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys ya oke kita lanjut ke videonya dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok nih tanggal 21 Oktober nah ini bentar lagi November ya teman-teman ya jadi bagi teman-teman yang pengen gabung STS November segera cat saya aja nah ini teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya nanti ada dua rekomendasi tentunya itu rekomendasi swing dan rekomendasi saham harian ya ada dua ya teman-teman tinggal pilih aja kalau teman-teman itu pekerja dan gak bisa mantau saham tiap hari ya masuklah yang rekom swing nah kan kita akan intip STS yang apa namanya yang masih jalan saat ini sampai tanggal 31 tentunya ya Oktober ya kita dapet cuan di Boba MHKI telkom ini TP singkat nah ini swingnya kayak gini guys kita masukin tabel khusus ya saham-saham yang bagus kita masukin telkom ya eh saya masukin swing gitu ya contohnya telkom kan saham bagus nah itu ada SMGR ini Evern kita cuan terus ada SMGR nah ini LPPF MHKI COPEC SURI SDPD dan AGRS nah lumayan kita hari ini cuan guys dan teman-teman kalau gabungan STS rekomendasi akan dapet ini guys ya perkiraan definisi saham di bursa 2025 yang udah kita update ya karena ada penambahan sedikit teman-teman ya oke ya guys ya langsung caca aja untuk tanya-tanya jangan lama-lama karena kalau udah tanggal 31 nanti kita tutup guys close ya oke ya kita akan bahas apa namanya 8 saham ya 8 saham ya untuk besok Senin tentunya disini kita lihat untuk IHSG di hari Jumat kemarin tuh asingnya masuk tipis banget ya 200 miliar dengan candle yang agak kurang mengenakan guys candle-nya doji mirip-mirip kayak gini tapi kalau kita lihat di tanggal 17 September besoknya masih naik dikit terus merah lagi tapi besoknya hari masih hijau guys jadi saya kira ini masih semoga aja masih naik lah untuk si IHSG targetnya ke 7.900 teman-teman IHSG ya oke yang pertama yaitu saham dari MDKA dulu guys ya nah ini emasnya lagi ATH teman-teman MDKA ini juga udah koreksi ya dari ATH-nya singkat ya ATH kemarin ATH-nya sih tinggi ya disini sampai ke 5.000 ya cuman ini sempet bentuk apa namanya tuh di resist disini teman-teman disini ini udah koreksi ya dari 2750 sekarang jadi 2520 sebentar kita nah disini juga udah set twist dan kita lihat aja untuk MDKA teman-teman sebentar MDKA ini adalah asam emas ya emas dan perak guys disini untuk fundamental sih sebenernya masih minus cuman ini ada penurunan rookie semoga aja segera positif nih biar kalau misalnya MDKA ini positif positif untungnya guys ya ini bisa sampai ke 3.000an guys disini ya lihat aja kalau MDKA ini kan udah mulai minusnya udah mulai berkurang kalau misalnya nanti kuartal 3-nya positif nah mungkin aja dia targetnya bisa ke 2.900 3.000an kayak gitu misalnya MDKA ya namanya saham punya konglong merat guys nah disini ada apa namanya ada LG dan MG yang masuk walaupun asingnya masih net sale guys ya untuk si MDKA oh iya kalau kita lihat dari tanggal 1 bulan 10 itu AK-nya masih punya banyak banget barang ya di harga Rp2.630 di atas guys ya untuk si MDKA jadi saya kira masih ada kemungkinan peluang untuk rebound ya untuk MDKA teman-teman dan kemarin sempet nyentuh ke Rp2.610 lalu saya besok bisa hijau ya untuk MDKA jadi teman-teman ikut MDKA bisa cicil dulu di 2.520 ya untuk TP-nya mp di sekitar 2.600 ya sampai 2.650 guys nanti tariknya ke sini dulu lah ya untuk si MDKA teman-teman oke kita lulusan yang kedua yaitu saham dari Excel guys nah nih siapa yang pake Excel ya jadi kalau teman-teman itu pake provider Excel nah teman-teman ya harus punya sahamnya lah ya jangan sampai kita hanya jadi konsumen doang gitu ya yang gak nikmatin dari kenaikan harga sahamnya tentunya nah saya sering banget ya masuk Excel kayak gini guys karena memang Excel ini saya pake gitu nomor utama saya Excel guys nah kita lihat disini untuk Excel ya disini profitnya naik banyak loh nah ini dari 600 miliar ke 1T ya disini kalau kita lihat sempet Excel itu ATH-nya ya profit yang tertingginya di tahun 2020 ya di 1,7 teman-teman di kuartal 2-nya ini ya ya udah 1T lagi semoga bagus ya untuk pairnya 14 untuk PBV-nya masih 1 dan Nero E7 masih masuk akal ya untuk si perusahaan segede Excel nah AC-nya ternyata masih banyak banget barang ya 81 miliar ya di AVG 2275 teman-teman ya di sekitaran harga yang sekarang lah nah kita lihat yang kemarin hari Jumat teman-teman disini AC-nya ternyata masih masuk lagi ya kode broker AK teman-teman ya disini di AVG-nya ya di harga sekarang lah nah kalau misalnya besok ini menarik ya karena kalau besok ya sih ya hari Minggu oh hari ini ya hari ini pelantikan ya teman-teman pelantikan presiden ya nah ada berita demo atau kerusuhan gak nah kalau enggak berarti harusnya market besok ini juga bagus bagus marketnya guys ini juga Excel lah bisa ke 2350 lagi lah minimal untuk besok teman-teman ya untuk si Excel 2350 sampai 2400 lah untuk si Excel oke lagi saham yang berikutnya saham dari Mayora teman-teman ini sahamnya bertabur blue chip ya orang saya yakin nih besok IHSG-nya bisa hijau ya karena apa namanya hari ini gak ada demo seperti ini ya ada protes-protes ya setuju semua Prabowo dan Fufufufafa jadi presiden dan wakil presiden oke kita lihat disini untuk Mayora nah Mayora ini profitnya naik lumayan banyak dari 1,2 ke 1,7 dengan APR-nya 17 untuk ROE-nya 20% disini lumayan gede ROE cuman PBV-nya udah 3 kali teman-teman untuk si Mayora tapi kalau teman-teman bandingin sama Unilever ini masih oke banget lah Mayora guys teman-teman bisa lihat Unilever ya udah kayak apa gitu ya untuk evaluasinya nah kita lihat disini untuk AC-nya masuk ya dengan kode broker BK teman-teman nah ini top buyer hasilnya di 26.70 lah di harga closing nah kalau kita lihat disini sempet udah koreksi dan udah ada akumulasi saya kira besok bisa terbak lah si Mayora targetnya mungkin ke 27.30 ke atas nggak bisa ke sini teman-teman lebih lah harusnya muka aja ya ke 27.50 lah untuk si Mayora besok oke kita lihat saham yang berikutnya saham dari PNLF teman-teman di Padeng Financial nah ini grup Pandin pada terbang ya kemarin ya ini PNLF juga apakah akan nyentuh ATH-nya di 750 oh nggak aja ya kalau PNLF ini memang masih murah banget ya untuk si sahamnya cuman PNLF ini masalahnya dia itu nggak bagi dividen ya oh bagi ya tapi dia lama banget ya baginya disini di 2022 tapi udah nggak bagi lagi 2 tahun teman-teman dan sebelumnya nggak pernah bagi ya di sakara PU deli PNLF bagi dividennya sakara PU deli guys PNLF yang asingnya wow akum guys mantap ya PNLF berharusnya besok masih bisa naik lah PNLF teman-teman disini untuk valuasi masih sangat murah ya BBV-nya masih 0,2 pairnya 9 walaupun ROI-nya kecil tentunya nah AKBK masuk teman-teman di PNLF yang dengan AVG-nya 4,6,5 AK-nya malah di 4,7,0 dan besok kalau bisa masih bisa hijau lah si PNLF nah BK-nya PNLF bisa ambil di 4,6,2 dan TP-nya mungkin di 4,7,0 sampai 4,8,0 lah mungkin antara besok bisa palatil sampai ke harga itu teman-teman oke lanjut part 2 PNLF